Sementara itu saudara tim Sargabungan malam ini langsung memindahkan puing pesawat dengan kode PKI-FP yang jatuh di BSD Tangerang Selatan. Proses pemindahan badan pesawat yang mengalami kerusakan parah ini saudara dengan mengarahkan alat berat. Tak hanya alat berat, sejumlah truk juga dikerahkan untuk mengangkut puing pesawat. Proses pemindahan badan pesawat dilakukan usai para korban berhasil di evakuasi ke rumah sakit. Para petugas pun harus melakukan pemotongan material pesawat. Selama proses evakuasi, area jatuhnya pesawat disterilisasi oleh petugas dengan menggunakan terpal dan memasang garis polisi. Dalam kecelakaan ini, satu dari tiga penumpang terlempar keluar saat pesawat mengalami kecelakaan. Penyebab kecelakaan kini masih diselidiki. Terjadi keselakaan pesawat Indonesia Flying Club yang dari Pondok Cabe mengalami kecelakaan di wilayah BSD Sopong ini pada pukul 14.00 WIB. Untuk kita sampaikan bahwa korban yang meninggal dunia ada tiga orang. Dari pilot ke pilot termasuk engineer-nya. Sekarang, tiga jenazah tersebut dibawa ke rumah sakit keramat jati polri untuk melaksanakan identifikasi. Untuk sekarang, kita serahkan kepada KNKT untuk melaksanakan identifikasi tentang kejadian keselakaan tersebut. Ketiga jenazah korban akibat jatuhnya pesawat lati di kawasan BSD kemudian dibawa ke rumah sakit polri keramat jati untuk diotopsi. Menurut informasi yang kami terima, saudara, identitas para korban ini diketahui yakni Kapten Pulu Darmawan, Kopilot Kapten Suwanda, dan Engineer Farid Ahmad. Namun pihak rumah sakit polri keramat jati nantinya juga akan membuka posko anti-mortem dan post-mortem apabila ada pihak keluarga yang tiba untuk proses identifikasi jenazah. Rekan-rekan DVI MAPES Polri saat ini sedang bekerja termasuk INAVIS daripada baris krim Polri. Berarti artinya identifikasi sudah dimulai ya Pak? Sudah dimulai, jadi untuk pemeriksaan luar saja sambil menunggu persetujuan keluarga apakah akan dilakukan otopsi atau pemeriksaan dalam. Itu koordinasi daripada penyidik kepada keluarga. Ini yang kami tunggu.